Yosua 1, ayat 1, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut anak-anak-anak. Ayat pertama, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati. Perfirmanah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Ayat 2-nya mungkin. Ambabu, Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah Sumayoran ini. Engkau dan seluruh bangsa ini, 7 negeri yang akan diberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3-nya mungkin ada yang itu bergantian lah kita. Setiap yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, dari Padang, Gurun, dan Gunung, Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Ayat 7. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Ini kitab Joshua. Semua juga, seseorang juga tahu ya untuk Joshua ini. Joshua adalah pengganti dari Musa. Joshua itu adalah anak yang cukup muda. Anak muda ya. Sampai sekarang juga kita kalau aneh kata kita film Taurat, Joshua itu paling muda. Jadi semua pemimpin itu paling muda itu Joshua. Kalau dibanding Daud sih masih muda Joshua sebenarnya untuk pemimpin. Nah, di Joshua di sini, kalau kita tahu itu kan, Joshua itu kan pengikut Musa ya, abdi Musa. Kalau kita baca di ayat 1 dan 2 sini, bahwa sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati berkenaan Tuhan kepada Joshua bin Nun. Nah, di sini Joshua bin Nun ditunjukkan kepada Tuhan bahwa hamba Musa ini telah pergi dan Joshua ini digantikan. Digantikan dan untuk perjalanan dia untuk pergi ke tanah-kanaan. Nah, di dalam firman di Joshua ini sebenarnya saya ingin ambil 3 poin ya. di dalam ayat Joshua ini, yaitu yang pertama adalah dari keberhasilan Joshua ya. Yaitu yang pertama poinnya adalah lupakan masa lalu dan beban kita yang masa dulu. Nah, itu saya ambil dari poin Joshua 1, ayat 1 sampai 2. Di poin ini adalah, di dalam sini kita lihatkan bahwa firman Tuhan, di sini Tuhan berfirman yang kepada Joshua. Habaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberanilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menunjukkan negeri yang kau berikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Di sini, di dalam firman ini, Tuhan itu ingin supaya kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu untuk lupakan semua yang ada di masa lalu. Kita fokus ke masa depan. Dan lupakan semua beban-beban yang ada di masa lalu kita. Ketika kita melangkah bersama Tuhan itu, jangan kita sedikit pun melihat ke belakang. Karena ketika kita melangkah bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan itu, yakin dan percaya, Tuhan pasti menuntun kita hal yang lebih baik lagi dari hidup kita sekarang ini. Bahwa kalau sekarang ini kan kita lihat sekali, untuk seiring waktu yang udah mulai dari 2020 kemudian ke 2021, kita lihat sendiri ya, mungkin ada perubahan-perubahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita individu masing-masing ya. Untuk yang, ada berapa yang untuk hidupnya itu mungkin ada yang lebih baik, atau ada yang mundur gitu kan. Tapi di sini Tuhan ingin supaya kita selalu maju dalam rencana Tuhan gitu. Dan ketika kita melangkah bersama Tuhan untuk ke depannya, itu kita jangan pernah pikir untuk belenggu kita di masa lalu. Maksudnya seperti sesuatu yang kita, dalam hati kita ini maksudnya gini. Kita masih mikir apa yang ada di masa lalu kita. Contoh kayak, kita ingin mendapatkan berkat sesuatu yang di depan, tapi kita masih lihat sesuatu yang ada di belakang. Tuhan itu gak mau kalau kita kayak begitu. Tuhan itu maunya kita tuh fokus ke depan. Seperti Yosua. Ketika Tuhan pilih Yosua, Yosua itu cuma tahu dia jalan ke depan aja. Dia gak ada ke belakang. Dia cuma tahu Tuhan ketika pilih Yosua, terus Tuhan yang bilang, kamu melangkah aja ke depan. Bawalah bangsa ini untuk ke tanah yang sudah aku janjikan. Yang diberikan kepada Musa untuk membawa orang yang saya ini pergi sana. Itu poin yang pertama. Kalau itu yang poin kedua, saya lihat dari poin di sini adalah poin kedua adalah tetap kuat dan teguh di tengah masalah karena berpegang pada janji Tuhan. Nah, aku di sini, aku lihat dari Yosua 1, ayat 3, 5, dan 6. Ayat 3-nya itu di sini tertulis bahwa, setiap tempat yang akan diijak oleh kelapa kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 5 juga di sini janji Tuhan kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan poin yang 6-nya adalah kuatkan dan tegukanlah hatimu sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Di poin ini, kita selalu pegang teguh janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang yang kita inginkan itu berbeda dengan yang Tuhan memberikan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Waktu saya baca kitab Yosua ini, saya jujur kalau andai kata saya membaca per ayatnya itu, saya lihat Yosua itu karakter yang dia melangkah saja dari Tuhan Suruh. Kesuksesan Yosua untuk membawa bangsa Israel ke tanah-kanaan itu adalah sesuatu yang kesuksesan yang sangat luar biasa sekali. Karena kenapa? Pertama dia masih muda, kedua dia itu melangkah sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan tita Tuhan kepada dia. Nah, padahal kalau kita baca juga di dalam ayat itu, ada sebutkan bahwa kalau saya baca di ayat 4, bahwa sebutkan ada seluruh tanah orang-orang, dari Pananggurun dan Gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni Sunai Efrat, seluruh tanah orang-orang, sampai ke luar besar di sebelah matahari terbenar, semuanya akan menjadi gaeramu. Waktu saya baca ini, saya penasaran, kenapa? Kok orang-orang hat itu disebutkan di firman Tuhan itu dari awal, dari ulangan, orang-orang hat, orang-orang hat, sampai Yosua ini. setelah saya lia-liat, ternyata orang hat, suku hat, atau bangsa hat, itu adalah bangsa yang bisa dibanggung cukup ditakuti juga. Karena mereka itu, ketika saya sempat baca, baca-baca, saya mencari itu bangsa ini, bangsa itu adalah bangsa yang sering berperang dengan Firaun, yaitu Mesir. Dan waktu itu adalah bangsa itu juga dikenal sebagai suatu bangsa yang cukup maju. dan ditakutin dalam berperang. Cuma ya, bangsa itu adalah bangsa yang tidak berkenan di mata Tuhan, karena penyembahan baal dan juga mereka itu, kalau saya baca dari beberapa referensi itu, bahwa bangsa hat itu adalah bangsa yang cukup teji. Dia seperti Sodom dan Gomorrah untuk daerah kota dia, karena setiap anak sumungnya mereka itu ketika ada air raya itu mereka bisa korbankan anak sumungnya. Dan ditemukan juga para arkeolog itu ketika mereka melihat bang, menggali beberapa situs itu bahwa temukan bahwa beberapa tong-tong itu dari bangsa, dari apa namanya, saya lihat kerajaan Hestrat ya. Itu kerajaan itu, jadi banyak tong-tong itu isi anak kecil di dalam situ. Kerangka-kerangka anak-anak di dalam situ. Nah gitu. Dan saat itu bangsa itu sangat ditakutin. bahkan untuk Mesir pun mereka suka berperang dengan Mesir. Nah, di sini Tuhan itu menjanjikan bahwa bangsa yang begitu kuat pun itu akan disertai Tuhan. Joshua akan disertai Tuhan untuk melawan bangsa itu. Apabila bangsa itu menjadi lawan Joshua. kemudian untuk yang aku ambil lagi untuk poin ketiganya itu ada di Joshua Joshua 1 ayat 7-8. Poin ketiganya ayat 7-8 adalah di sini poinnya adalah saya ambil dari ayat itu bahwa hanya kuatkanlah dan tegurkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba kumusan. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalanmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat ini saya ambil poinnya adalah segala tindakan dan keputusan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah kunci keberhasilan Joshua. Jadi Joshua itu karena dia masih muda dan dia perlu tuntunan saat itu maka Tuhan itu kan menuntun dia. Nah dengan itu ada firman yang Tuhan berikan adalah janganlah engkau kuatkan karena hatimu dengan sungguh-sungguh. Karena kalau anak muda itu kan biasanya kalau ketika ada masalah biasanya udah mulai goyah. Masalah dikit goyah. Nah tapi disini Tuhan bilang bahwa jangan pernah untuk bergoyah hatinya. Karena Tuhan akan menyertai Joshua sampai ke Tanah Kanan. Dan buktinya memang benar penyataan Tuhan membawa suku bangsa Israel melalui Joshua ke Tanah Kanan. Inti dari malam ini yang saya ingin sampaikan kepada sosial sekalian bahwa alangkah baiknya kita semua itu mempunyai karakter seperti Joshua. Dia menaruh hidupnya full kepada Tuhan. Dia tidak mengambil kesimpulan diri dia sendiri. Tapi dia itu benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dia. Bisa dibilang sih dia cukup berbeda dengan karakternya Musa. Karena Joshua itu kan adalah kalau bisa dibilang dia adalah generasi ya setelah generasi Musa yang keluar dari Mesir. Dia adalah generasi muda. Nah disini Tuhan membentuk semua generasinya Joshua itu untuk untuk ke depannya ketika dia masukkan anak-anak. Sekian untuk sharing malam ini maaf kalau saya cepat ya. Terima kasih Tuhan berkati. Mungkin ada yang mau menambahkan gitu. Baik. Terima kasih kokohi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh membukakan pikiran dan hati kita menguatkan dan membuat semangat. Ya, baik. Kita masuk dalam sesi berbagi. Ya, kita boleh menyampaikan apa yang kita dapat. Kita boleh bertanya, kita boleh bersaksi, dan seterusnya untuk memberkati kita semua. Ya, sesi seri akan dipimpin oleh Bang Panjelis Marlis Girsang. Silahkan, Bang Marlis. Terima kasih, Pak Pertinan. Shalom semuanya. terima kasih Buah Irvin yang telah berkati kita melalui kebenaran firman yang telah beliau bagikan. Tadi saya melihat, saya tadi yang Koko Irvin bagikan itu terambil dari Joshua 1 ayat pertama sampai dengan 8. Ada 3 poin yang Koko bagikan tadi, dan sekarang kita tiba saatnya untuk sharing bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ataupun mendapatkan sesuatu dari firman tadi, boleh dibagikan. Ada yang mau berbagi? Oh, kayaknya Ibu Putri. Halo, Shalom Bu Putri. Salam. Salam. Silahkan Bu, ada yang dibagikan, silahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu. Baiklah. Sampai ke Jambi. Sampai ke Jambi. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya terima kasih untuk kesempatan ini. Kebetulan Joshua itu adalah tokoh Alkitab yang menjadi favorit untuk saya. Saya kalau nanti di surga yang pertama kali saya mau salaman selain Tuhan Yesus adalah Joshua. karena dia waktu dia melihat orang anak bersama dengan si Kaleb kan mereka bersepuluh kan diutus oleh Musa. Yang delapan bilang orangnya gede-gede. Orangnya begini bergono. Tapi si Joshua ini bilang tidak seperti itu. Jadi Joshua ini memandangnya selalu melihat jauh ke depan. Dia tidak lihat apa yang di depan. Mata dia tapi dia lihatnya ke atas. Lihatnya ke Tuhan Yesus yang akan menolong dia. seperti itu. Jadi Joshua 1 sampai Joshua 1 ayat 1 sampai 8 ini adalah ayat favorit saya. Dan puji Tuhan kalau generasi ini dia generasi penerusnya dari Musa ya. Jadi sekarang ini kan di Indonesia anak muda lagi dipakai Tuhan. Luar biasa ya. Generasi Joshua. Jadi saya bersyukur kalau malam ini kita sharing tentang Joshua ini. Dan saya lihat Joshua ini mulai dari muda sampai tua dia stabil. Dia oke punya. Maksudnya dia itu tidak naik turun tetapi dia makin hari makin naik makin naik dan sampai semaksimal mungkin. Jadi dia naik level terus di dalam memimpin bangsa Israel. Dan dia adalah generasi penerus yang masuk ke dalam ke dalam tanah kanaan. Sementara Musa sendiri tidak menikmati tapi justru Joshua yang menikmati. Jadi saya bersyukur tema ini diambil pada malam hari ini dan itu membuat kita semakin yakin lagi bahwa anak muda itu kalau gak salah ingat ya Joshua itu pertama kali melayani Musa itu umurnya sekitar 16, 17, 18 jadi remaja banget. Jadi dia memang memberikan masa remajanya yang terbaik di dalam hidup manusia kan masa yang terbaik itu adalah masa remaja. Dia serahkan untuk Tuhan dan Tuhan pakai dia luar biasa. Terima kasih untuk sharing tentang Joshua malam ini. Ini sangat menyegarkan dan luar biasa. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Putri. Ya semoga seperti yang Ibu Putri katakan tadi tema malam ini membuat menambah motivasi kami khususnya anak-anak muda ya. Bagaimana seperti Ibu Putri tadi Joshua semangatnya terus meningkat. Gak pernah surut. Emang banyak hal-hal yang perlu kita tiru ya Ibu dari Joshua ini dan semoga kita berharap semakin banyak generasi muda yang dipakai seperti Joshua dan memberikan dirinya untuk melayani Tuhan dari masa masa mudanya. Amin. Oke silahkan ngayain bagi teman-teman yang mau membagikan ataupun bersaksi yang berhubungan dengan tema kita malam ini. Ayo yang muda yang muda siapa disini ya? Wah yang muda semua soalnya semangat muda walaupun dia sudah tua tetapi semangat tetap muda haleluya Kak Naomi Kak Naomi udah senyum-senyum panggil kakak aja ya kak ya biar kelihatan semangatnya lebih muda lagi emang masih muda masih muda disini ayat 6 nih bukanlah hatimu sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek mau yang mereka untuk memberikan diberikan kepada mereka saya percaya firman ini untuk kita semua ya apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita saya percaya Tuhan Tuhan yang sudah memilih kita dan Tuhan juga akan mengutus kita untuk menjadi berkat-berkat di tengah-tengah bangsa dimana kita akan menjadi menjala jiwa-jiwa yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan kayaknya sedikit aja deh saya sangat cukup sedikit banyak juga boleh kok Kak Naomi ini mengganggu banget ini mom luar biasa walaupun sedikit tapi semangatnya banyak ini Kak Naomi oke lanjutkan untuk yang lain ada lagi anak muda Kak Rizka lewat dulu deh yang lebih muda dulu aja nanti dulu yang lebih muda dulu itu kojing ko itu apa kojing yang dari Korea itu yang barusan potong rambut siapa itu katanya Kak Bang Yosep Bang Yosep iya ayo Bang Yosep ya lo Bang Yosep silahkan Bang Yung waduh jadi saya duluan nih Bu Rizka sama-sama muda mendahului oke ini bahas kebetulan ya bahas tentang Joshua ya benar kata tadi seperti kata Bu Stella dia masih muda sudah menyerahkan dirinya mungkin belum ada iman yang masih muda seperti Joshua ya waktu saat memimpin bangsa Israel seperti di Joshua 10 ayat 12 sampai 14 ini luar biasa karena sampai sekarang pun belum tentu ada yang seperti ini ya karena disini dikatakan saya bacakan Joshua 10 ayat 12 sampai dengan 14 berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel ia berkata di hadapan orang Israel matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian bahwa Tuhan mendengarkan permohonan orang manusia secara demikian sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan ini yang kita garis bawahi bahwa Joshua saja bisa memberhentikan matahari dan bulan luar biasa karena dia masa mudanya sudah percaya sama Tuhan bukan cuma percaya tapi dia sudah beriman jadi tingkatannya dia sudah lebih besar kalau percaya itu adalah landasan untuk kita lebih beriman dia sudah beriman bahwa Tuhan akan mendengarkan permohonan Tuhan akan mendengarkan doanya sama seperti di Matius 9 ayat 29b saya bacakan Matius 9 ayat 29 yang 29b saya bacakan jadilah kepadamu menurut imanmu nah ini pesan yang luar biasa dari Joshua bahwa kita harus mempunyai bahkan Tuhan bilang iman biji sesawi saja bisa memindahkan gunung nah berarti kalau Tuhan berkata seperti itu belum pernah ada yang mempunyai iman sebesar biji sesawi belum ada yang pernah bisa memindahkan gunung tetapi Joshua bisa memberhentikan matahari jadi disini kita anak-anak muda haruslah kita benar-benar lebih sungguh lagi kita belum tahu kita sudah tahu kesungguhan Joshua itu dari umur paling mudah bahkan saya pun lebih mudah lagi dia mau berserah sama Tuhan jadi kita anak-anak Tuhan disini harus lebih lagi dalam Tuhan dalam arti kata kita lebih lagi menyerahkan diri kita harus berserah kepada Tuhan tubuh dan jiwa dan raga ini dan roh ini adalah milik Tuhan jadi jangan pernah takut menghadapi apapun bahkan di zaman sekarang yang katanya Corona saya walaupun bukannya mencoba itu hanya walaupun saya dalam kondisi Corona seperti ini yang kita harus di rumah tapi saya tidak pernah dalam arti kata di rumah saja pasti saya keluar apalagi yang menyakutkan dengan pelayanan itu luar biasa karena Tuhan berkata kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatan sampai akhir hidup saya itu prinsip saya walaupun saya sakit tapi saya bisa berjalan saya akan berjalan untuk memuji muliakan nama Tuhan jadi kita haruslah menyerahkan diri lebih lagi lebih sungguh lagi nama Tuhan biarlah kita mempunyai iman sebesar biji sesawi jadi biar kita dapat menjadi contoh juga bagi sekitar kita itu aja Bang Marlis jadi setiap anak muda disini jangan bimbang jangan ragu bahwa Tuhan menyertai anak-anak muda itu aja terima kasih Bang oke terima kasih Bang Yosef Bang Yosef tadi bagi bagaimana seorang Yosua yang masih muda tapi punya iman yang luar biasa jangankan gunung matahari pun bisa dia berhentikan Bang Yosef juga berharap buat kita jangan ragu mari semakin berserah kepada Tuhan semakin tingkatkan level iman kita dan jangan pernah takut menghadapi apapun oke terima kasih Bang Yosef dan sekarang sepertinya tadi aku melihat ada Kak Krishna ada suaranya terdengar wah silahkan Kak halo semuanya halo yang saya dapati untuk firman pada malam hari ini saya melihat di saya tertarik di ayat 9 bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu disini tanda tanya ya padahal sebelumnya dari ayat 6 itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini terus di ayat ke 7 kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati dan yang ke 9 ini Tuhan bertanya bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu padahal di ayat 8 ini Tuhan masih berbicara Yosua belum berbantah Yosua belum berpikir sesuatu mungkin nah disini Tuhan berarti mengingatkan supaya kita semakin teguh Tuhan tahu sebelum kita berbicara pun Tuhan pasti sudah tahu ya keyakinan hati kita iman kita isi hati kita nah disini sebenarnya ini yang poin paling pentingnya ini Tuhan mengingatkan lagi ketiga kali Tuhan mengingatkan kuatkan dan teguhkanlah hatimu disini tapi Tuhan bertanya supaya jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemana engkau pergi nah ini sebagai anak-anak muda memang sangat sangat diperlukan ya kita harus benar-benar menjaga hati kita ini semakin teguh bukannya kendur melihat kanan-kiri kita bagaimana pergaulan kita bagaimana keliling-keliling kita tapi Tuhan mau teguhkan dan kuatkanlah hatimu berarti apapun yang boleh kita hadapi sekarang mau usia dari yang muda sampai yang terkuah itu harus sama pasti semua untuk Tuhan dan maka pada itu kita gak boleh kecut gak boleh tawar hati gak boleh yang namanya melayani Tuhan dengan setengah-setengah tapi harus dengan full harus dengan sempurna harus dengan benar-benar menyerahkan hidup sepenuhnya buat Tuhan itu aja dari saya terima kasih Bang Marlis terima kasih Shalom Shalom terima kasih Kak Krishna kita tidak boleh tawar hati tidak boleh kecut tapi kita harus penuh hati kita harus penuh melayani Tuhan terima kasih Kak Krishna dan oh ada Ibu Marta Halo Shalom Bu Marta Halo Bang Marlis silahkan Bu Oke Halo Kak Karis ini kayaknya paling tua ya malam ini ya dia merasa dia merasa paling tua jadinya jadi gak enak hati saya gak apa-apalah demi kamar gak enak sama Kakak duluan terima kasih Shalom buat semuanya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya malam hari ini saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Kak Irvin yang sudah lama menghilang jadi malam hari ini saya boleh diberkati dari ayat 6 dengan 7 disitu dibilang bahwa kuatkan dan tegukan hatimu sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang ku janjikan dengan bersumpah kepada nenekmu yang mereka untuk diberikan kepada mereka hanya kuatkan dan tegukan tegukan eh tegukan hanya sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada kamu oleh hamba kumusa janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi terima kasih dan berkati ya disini bahwa sebagai anak muda seperti Yosua bahwa dari umur masih muda dia sudah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya saya jadi muda nih ya jadi maksudnya disini saya sangat diberkati dan dibilang bahwa Tuhan selalu bilang kuatkan dan tegukanlah hatimu bahwa memang kalau seperti koir fintah diberikan seharusnya pegang tegukan janji Tuhan bahwa kita ini memang harus benar-benar tidak meragukan apa yang dijanjikan Tuhan apa yang Tuhan bilang itu penyertaannya sungguh luar biasa janjinya itu ya dan amin itu benar-benar senantiasa dikenapi cuman memang waktunya Tuhan bukan waktunya kita rencananya Tuhan bukan rencananya kita jadi kita hanya tetap bersabar kita tetap percaya bahwa semua yang Tuhan janjikan itu akan dikenapi dalam hidup kita kalaupun segala satu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita mungkin itu seperti saat ini masa-masa pandemi ini memang kalau boleh dibilang banyak orang mengeluh banyak orang yang sampai kapan ya udah boring nih udah bosen nih bagaimana ini seperti itu jadi rasanya hari-hari ini banyak sekali orang yang mungkin bisa dibilang mungkin sudah hampir-hampir berputus asal tapi puji Tuhan setiap kita namanya Tuhan kita punya Allah yang luar biasa dasar dan ajaib kalau kita tetap belajar terus merenungkan apa yang Tuhan katakan dalam firmanya itu benar-benar menguatkan kita bahkan kita terus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita bahkan tidak pernah sekali-sekali pun membiarkan kita itu sendiri Tuhan itu senantiasa ada di dalam kita tinggal bagaimana kita menangkap setiap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui roh kudusnya kita mau tunduk mau taat dengan apa yang Tuhan katakan atau kita mau mengeraskan hati mengikuti dagingnya kita waktu kita mengikuti apa yang Tuhan katakan saya percaya saya jamin 100% semuanya itu akan berjalan dengan baik bahkan Tuhan katakan kamu akan beruntung akan berhasil dan beruntung itu janji Tuhan dan itu saya seringkali mengalami memang kalau di dalam Tuhan ini kalau tidak mengalami itu ini banget dalam tanda putih ada apa makanya buat kita waktu kita merenungkan kebaikan Tuhan itu rasanya kita ini tidak layak di hadapan Tuhan kita ini tidak layak Tuhan itu mengorbankan nyawanya untuk siap kita yang mana itu harusnya kita yang menerima itu saya kalau begini pengen nangis dengan kebaikan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa jadi mari kita terus memandang seperti Tuhan memandang jangan kalau kita mengalami hal yang tidak enak hal yang satu hal yang sulit mungkin seperti itu kita percaya waktu itu terjadi semua itu tetap dalam kendalinya Tuhan dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita bahkan membiarkan kita sendiri Tuhan selalu menonton kita selalu memegang tangan kita dengan kuat untuk kita bisa melewati segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita untuk membawa kita semakin naik-naik dan tidak pernah turun seperti Joshua juga kan terus naik terus dia bahkan dia stabil tidak mengalami hal-hal yang membuat dia mundur di hadapan Tuhan tapi terus dia maju terus-maju terus seperti juga kita Tuhan itu merindukan setiap kita terus naik-naik dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan ekor jadi seuncinya satu bahwa kita memang iman percaya kita itu sungguh-sungguh di dalam Tuhan kita terus tetap menjaga hati Tuhan juga bilang bahwa Tuhan itu melihat setiap anak-anaknya itu tidak melihat istilahnya latar belakang atau masa lalunya atau ini tapi Tuhan melihat setiap hati kita hati kita seperti kalau tahun ini dari kerja saya bahwa tahun ini adalah tahun integritas jadi kita di dalam menghadap pada Tuhan beribadah pada Tuhan benar-benar kita harus totalitas jadi tubuh jiwa roh kita itu benar-benar sepakat saya yakin dan percaya waktu kita sepakat itu tubuh jiwa dan roh kita sepakat apapun yang kita minta itu terjadi Tuhan berikan buat siap kita itu aja terima kasih Tuhan berkati terima kasih Bu Marta sangat membuat kita terharu apalagi kita juga merasakan apa yang Bu Marta rasakan seringkali penyertaan Tuhan itu membuat kita takjub dan membuat kita terharu bagaimana Tuhan selalu menolong sehingga tadi Bu Marta bilang jangan pernah ragu akan janji Tuhan kita harus tetap berpegang teguh pada janji Tuhan karena Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya dan memang ketika Tuhan menggenapi janji-janjinya itu yang sering membuat kita terharu takjub dan saya percaya hal-hal seperti ini membuat kita semakin semakin meninggikan semakin memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita oke selanjutnya yang paling tua yang merasa paling tua yang merasa paling tua silahkan terima kasih Bang Marli Shalom semuanya terima kasih kok Irving lama banget ya kita gak ketemu kok terima kasih doanya apa firmannya terima kasih juga Tuhan sudah memberikan kesehatan buat kok Irving kita bisa ketemu lagi walau Zoom ya ya tadi ini kan firman Joshua memang untuk contoh buat anak muda makanya kan yang muda-muda duluan tadi kan yang harus bicara tapi ternyata diduluin Tante Stella berarti Tante Stella yang paling muda diantara kita semangatnya ya Tante ya semangatnya ternyata yang paling luar biasa Tante itu yang saya dapat itu kalau dari Joshua itu ini kan adalah perintah Tuhan pertama kepada Joshua setelah Musa meninggal jadi mungkin Joshua pun betapapun di ulangan 34 pasal 9 itu Joshua itu sudah memang penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya jadi memang Joshua itu sudah dipilih sudah diberkati dan sudah terberkati tapi mungkin ya mungkin dia harus mendapat kekuat peneguhan atau mendapat kayak diyakinkan bahwa bahwa semuanya baik-baik aja baik-baik aja pimpin aja pimpin aja gak usah takut-takut gitu karena kan sampai tiga kali Tuhan meneguhkan terus ada dua kali di ayat tujuh sama ayat delapan asalkan jangan condong kanan-kiri kau akan beruntung di ayat delapannya juga pokoknya renungkanlah supaya engkau bertindak hati-hati supaya beruntung intinya apapun yang dilakukan oleh Joshua ke depannya Tuhan mengharapkan kehati-hatian betapapun kita itu Joshua yang sudah dapat perintah langsung dari Tuhan yang sudah diberkati yang sudah ditumpangi tangannya kepalanya oleh tangan Musa itu tetap disuruh hati-hati tetap disuruh hati-hati supaya supaya tetap beruntung gak boleh gak condong gak boleh kanan gak boleh kiri apalagi kita kita yang kita yang bukan siapa-siapa dalam dalam keseharian kita kita disuruh Tuhan gimana ya pokoknya harus lebih hati-hati lagi gitu loh karena kita kan kita percaya bahwa kita semua berdosa kita kadang bertindak kita lebih menghakimi orang dibandingkan kita introspeksi diri itu udah udah manusiawinya manusia gitu betapapun kita mencoba tapi dengan adanya kita lebih dekat ke Tuhan dengan adanya firman-firman seperti ini kita diingatkan lagi bahwa harus harus lebih lebih hati-hati harus lebih melihat perintah Tuhan kepada Yosua sudah jelas padahal Yosua itu sudah diberkati dan janji Tuhan itu mutlak untuk Yosua tapi bagaimana gitu menyikapi perjalanan kedepannya itu harus selalu teguh kepada Tuhan kalau dari tadi saya baca firman ini yang teringat itu sama Bang Yosef serius loh pikiran saya ke Bang Yosef karena kan Bang Yosef punya gembala punya jemaat sebagai ada-ada jemaat yang di gembala saya pikir oh berarti betapapun dia masih muda dia berarti harus ya seperti ini gak usah takut gak usah ini ini Tuhan akan memberkati saya berpikir beruntung ya Bang Yosef itu di usia muda udah bisa akan melayani yang mungkin lebih tua yang mungkin banyak lagi saya mikirnya begitu gitu loh secara pribadi ya tadi ya mudah-mudahan kita yang udah tua ini maksudnya yang 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 udah tua pun gak usah gak kalah gitu ngelihat Tante Stella juga disini tiap pagi doa fajar gak pernah lewat itu juga kan memberikan apa namanya kekuatan memberikan spirit spirit bersama rambu-rambu 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 buat kita semua bahwa ini loh ini loh kedepannya kalian harus begini secara gak langsung sih saya pribadi seperti itu Tante Stella betapapun saya bandel Tante kadang gak bisa ikut seringnya gak ikut tapi setiap hari kalau bangunnya telat itu saya nyesel banget sebenarnya cuman ya itu kedagingan saya dan kadang halangan anak-anak itu yang suka susah di alihkan ya seperti itu itu yang saya dapat dari firman kali ini terima kasih ko Irving terima kasih walaupun dalam keadaan masih di mobil tapi puji Tuhan sekali ko Irving sudah bisa memberkati kita dengan firman ini haleluya Tuhan memberkati oke terima kasih Kak Rizka mantap mantaslah memilih waktu yang terakhir ternyata panjang yang mau diberikan bagi kita terima kasih Kak Rizka dan sekarang ternyata sudah habis penutup saya serahkan kepada Pak Perdinan ya baik terima kasih Pak Marlis yang memimpin kita dalam sesi berbagi ya di dalam menyikapi di dalam menanggap dan mengimani firman Tuhan yang sudah kita terima dari Tuhan melalui hamba Tuhan Koko Evangelist Irving bom ya terima kasih juga pada Ko Irving ya di Tuhan ya memang satu hal kita ya sudah memang rindu sekali dengan adanya Ko Irving ya sedikit terobati dirimu ya kemudian ya Ko Irving memang dalam kesibukan yang amat sangat padat ya puji Tuhan masih juga tetap memberi waktu untuk Tuhan ya ya menyampaikan firman Tuhan dan ya terpujilah Tuhan waktunya pun tepat ketika masuk join dan waktunya tepat sekali pada saat Ko Irving menyampaikan firman Tuhan ya yang saya tangkap dalam penyampaian firman Tuhan yang dipaparkan oleh Koko Evangelist Irving bom yang saya tangkap temanya adalah kunci sukses kepemimpinan Joshua begitu ya Ko Irving masih ada Ko Irving ya Pak betul Pak maaf tapi ketinggalan ya apa tapi ya tapi kan kita bisa tangkap berarti isinya masih dapat itu walaupun tidak disebut dari awalnya kunci sukses kepemimpinan Joshua nah kunci suksesnya apa yang pertama yang saya tangkap adalah melupakan hal yang di belakang ya ya menghadaplah ke aliran depan kedua yaitu berjalan sesuai janji Tuhan gitu ya yang ketiga mengambil keputusan seara dengan firman Tuhan begitu ya Ko Irving ada yang meleset gak betul Pak itu poinnya ya baik ya tiga poinnya ini luar biasa ya kita mendengarnya wow memang inilah ya sesuatu yang bisa digali dari ayat Sermat Tuhan yang sudah kita paparkan masing-masing sudah memaparkan secara tekstual gitu ya nah saya coba mengikuti apa yang dibawakan oleh Ko Irving yang mengambil secara ekspositori ya mengangkat makna dari serangkaian ayat-ayat tersebut ya menjadi muncul lah tema dan muncul tiga poin tadi nah tentunya ini amat sangat dibutuhkan oleh semua orang khususnya ya orang-orang muda ya di zaman ini nah inilah kuncinya lalu pertanyaan dalam diri saya mudah gak satu melupakan hal yang di belakang hanya mengangkat ke depan mudah gak mudah gak yang kedua berjalan itu sesuai janji Tuhan yang ketiga mudah gak mengambil keputusan sesuai firman Tuhan mudah sama sekali tidak mudah ya mengapa tidak mudah mengapa menjadi sulit bahkan bisa menjadi sulit satu hal yang saya tangkap dari firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan berulang-ulang kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu menjadi dasar ya ketika itu ada di dalam seseorang walaupun orang muda seperti Joshua yang mungkin pada era sekarang ini orang seusia dia itu hanya ada di depan gadget setiap hari gitu ya pemikirannya pemikiran duniawi gitu dengan ada ada mengikuti apa yang kata Tuhan teguhkan kuatkan dan teguhkan hatimu maka disitu ada keputusan yang bulat itu dia yang saya tanya jadi yang mendasar ya yang saya dapat dari tema dan ketiga poin itu adalah keputusan yang bulat ya saya mencoba untuk melihat perkataan demi perkataan ayat demi ayat tadi Ibu Krishna sudah memaparkan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu ada satu kali dua kali bahkan ketiga kali bukankah sudah diperingatkan kuatkan dan teguhkan hatimu ya sangat mungkin itu bisa terjadi karena Tuhan melihat kejiwa kemudaannya Joshua gitu ya orang muda orang labil orang yang biasa kurang terlalu fokus itu umumnya nah memang diperlukan keputusan yang bulat ketika ada suatu keputusan yang bulat dalam dirinya maka poin pertama itu akan menjadi mudah untuk melupakan hal yang lalu tapi berfokus kepada hal yang di depan kan kata Tuhan itu bahwa dikatakan bahwa apa ya pada saat Tuhan datang kepada Joshua itu ayat pertama langsung Tuhan bilang bahwa hambaku Musa telah mati bersiaplah bersiaplah sekarang sudah langsung kepada Joshua bersiap sekarang sebenarnya ini engkau dari seluruh bangsa ini bukan bangsa yang sedikit tapi banyak menuju negeri yang akan memberikan kepada mereka kepada orang saya sekarang lalu melihat ke depan iya nah dari keputusan yang bulat ini mempengaruhi dan pengaruhnya amat sangat kuat untuk bisa menjalankan misinya Tuhan untuk melakukan sesuatu yang ditaruh oleh Tuhan iya saya sedikit kesaksian bahwa jangankan orang Kristen jangankan apri orang muda seorang pendeta pun dia bisa katakan kepada saya saya merasa Tuhan suruh saya ini 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 tetapi ketika saya berjalan dengan beliau saya tidak melihat dia melakukan apa yang suruh Tuhan itu itu seorang pendeta nah beda gak apa yang didapatkan oleh pendeta zaman ini dengan Joshua pada saat itu tentu tidak beda Joshua mendapat firman dari Tuhan Tuhan ketemu dengan Joshua dalam pewahyuan saat ini juga banyak pendeta katakan saya dapat wahyu saya dapat sesuatu yang ditaruh oleh Tuhan itu saya 10 tahun lalu ketika mendapatkan satu yang ditaruh oleh Tuhan untuk apa yang kita sudah kerjakan di Trang Eklis dan Minister ini ya disitu saya bisa dapatkan rasakan oh seperti inilah mungkin Joshua mendapatkan sesuatu dari Tuhan seperti apa yang saya rasakan itu sebab banyak sekali hal-hal yang menjadi pemikiran kita kalau saya lakukan bagaimana dengan kesibukan yang sudah bertahun-tahun saya bentuk misalnya kalau saya lakukan apa yang dikatakan Tuhan bagaimana dengan sesuatu yang sudah saya bangun selama ini akan terganggu bahkan akan tertinggal dan selesai tidak mudah jadi satu hal yang amat sangat kuat mempengaruhi keputusan keputusan yang bulat itu ada pada Joshua nah yang kedua saya cepat saja poin yang kedua saya sangat terberkati dengan poin per poin dalam penyampaian firman Tuhan yang sudah digali oleh Bo Irvin cara eksposisi berjalan sesuai dengan janji Tuhan janji Tuhan yang ada di dengar Joshua apakah janji yang Joshua langsung dengar dari Tuhan tidak tapi janji yang didengar oleh Musa lalu Musa menyampaikan kepada Joshua atau Musa menyampaikan kepada seluruh orang Israel pada saat itu nah sekarang di zaman ini apakah kita bisa dengan bulat memegang janji yang sudah didapatkan oleh pendeta senior kita atau mentor kita mungkin yang di dalam dia berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan menaruh sesuatu padanya dan memberikan janji dan janji disampaikan kepada kita apakah kita mudah untuk berjalan sesuai dengan janji Tuhan yang kita dengar bukan langsung dari Tuhan tentu hal yang gak mudah tapi Yusul dapat melakukannya ya di zaman ini ya gak heran kita bisa juga banyak pendeta-pendeta ya menyatakan mendapatkan hal-hal supernatural yang katanya dari Tuhan tetapi pada saat berjalannya kok begini ya kok begitu ya kok mulai gak sesuai dengan ayat cermat Tuhan yang selesai maka ini menjadi penting bagi calon-calon pemimpin yang akan seperti Yusua bahwa setia di dalam bimbingan seorang seorang mentoring yaitu Musa maka menjadi penting pada saat zaman ini kita amat sangat membutuhkan seseorang atau beberapa orang yang bisa membimbing kita dalam perhormian yang bisa membangun kita dalam perhormian urapan dari Tuhan melalui beliau sampai kepada kita filmat katakan bahwa minyak urapan dari kepala harun kejanggut kejubat dengan kita punya mentor yang setia maka kita amat sangat tahu bahwa dia ada di dalam jalan nyatuhan trek nyatuhan maka apa yang dikatakan oleh beliau dikatakan oleh pemimpin rohani kita ada janji-janji Tuhan di dalamnya kita bisa menjalankan bahkan bisa menggantikan pemimpin kita itu pada saat pemimpin itu sudah tidak berdaya lagi jadi diperlukan kesetiaan kedekatan dengan pemimpin kita maka kita akan melihat buah-buah dari kehidupannya maka kita bisa menilai perkataan janji-janji Tuhan adalah sebuah kebenaran ya baik lanjut lanjut-lanjut saja yang ketiga mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan ini kunci kesuksesan kepemimpinan dari dosua keputusan sesuai dengan firman Tuhan ini yang seringkali bahkan bukan hanya Jemaat bahkan pendeta sekalipun dalam ramai keputusan seringkali yang mendominasi seharusnya perkataan Tuhan tetapi tidak jarang yang didengar adalah perkataan perkataan halayat ramai jadi ketika satu konteks permasalahan itu diterima oleh banyak orang maka itu menjadi sebuah kebenaran seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran sehingga ketika orang berjalan di luar daripada konteks yang sudah diterima oleh umum maka dianggap tidak benar maka dia akan berjalan nah inilah yang seringkali bisa ketika diperhadapkan dengan kita di uji kebijakan kita untuk mengambil sebuah keputusan kebijakan kita untuk mengambil sebuah keputusan dan yang Yosua ikuti adalah firman Tuhan pada saat itu ada Alkitab belum ada jadi firman Tuhan dari mana Yosua ikuti dari Musa tentu Musa bicara dengan Tuhan Musa berkata kepada mereka dari mana Taurat dan Taurat jadi dasar sebenarnya amat senang sedikit kalau kita sudah banyak sekali kalau keputusan apapun sudah ada disini mungkin dahulu itu ambil keputusan hanya firman yang sudah ada di dalam kehidupan mereka tentu jauh lebih sedikit dari ini jadi dasar-dasarnya menjadi sedikit sumber-sumbernya semakin sempit gak luas maka diperlukan kebijakan yang amat sangat tajam nah jadi ketika kalau Yosua mengikuti apa yang kata orang-orang Israel ini kamu bawa kemana kami ini ke tanah yang kami gak tahu mau kemana ini berpuluh-puluh tahun generasi dengan generasi mati mati bagaimana kita bayangkan suara-suara mereka yang memang kenyataannya banyak yang mati memang kenyataannya banyak yang yang menderita kesulitan gitu ya memang kenyataannya gak nyampe-nyampe nah jadi saya singkatkan jadi ketiga poin yang tadi yaitu mengarahkan ke depan bukan ke belakang kedua memegang berjalan dalam memegang janji Tuhan dan ketiga mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan memang tidak mudah tetapi menjadi mudah ketika ada satu keputusan yang bulat yang kita berikan kepada Tuhan dari dalam seluruh hidup kita untuk kita persembahkan hanya kepada Tuhan maka kesuksesan yang ada pada kita dalam memimpin bukanlah hanya kesuksesan yang dari manusiawi kita saja tetapi kesuksesan yang dianugerahkan oleh Tuhan sebab berkelanjian oleh Tuhan demikian dari saya Tuhan Yesus memberkati Salam 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 Bang mau cerita sedikit bisa ya ini Pak Ferdinand berbaginya luar biasa tersentak sendiri jujur luar biasa memang ini setelah saya dengar dari Bapak Ferdinand sendiri serius saya merasa langsung hati saya tersentak bahwa yang dialami Joshua sekarang di posisi saya saya mengalaminya sepertinya seperti itu jadi tidak ada persiapan apapun saya waktu beliau meninggal bahwa saya itu waktu beliau meninggal kan ada saudaranya dari kampung dari Kalimantan yang mengantar saya juga dia seorang pendeta muda pendeta muda kebetulan saudara kandung anaknya Bau kalau dibilang anaknya Bau di Kalimantan sudah menjadi pendeta muda di sana dan dia berkata kepada saya setelah setelah penguburan itu dia berkata kepada saya bagaimana Ren dia baru kata bagaimana pelayanan Bapak selanjutnya saya tersentak di situ bahwa siapalah yang akan melanjutkan Bapak itu tapi di pikiran saya saya takut saya ragu saya bimbang kenapa saya jujur saya bilang sama beliau sama abang itu ini namanya kebetulan namanya Andreas ini aku bilang bukannya apa-apa ya kamu tahu tulangmu luar biasa saya bilang dipakai Tuhan inilah yang membuat hati saya kecut ibarat kata takut kenapa bayangan seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang memimpin jemaat-jemaatnya itu ada terus terniang di pikiran saya apakah saya mampu apakah saya bisa seperti tadi Joshua rasakan dia melihat ke belakang itu itu saya rasakan benar setelah Bapak meninggal dan saudara itu bilang seperti itu sama saya bukannya gak mau bukannya bukannya saya tidak mau tapi yang saya bayangkan adalah luar biasanya tulangmu itu aku bilang terus dia pun tidak bisa menjawab karena memang dia karena baru lah kalau kita bisa bilang baru melayani sekitar satu tahun nah disitu dia juga belum bisa banyak menasehati saya karena kami umurnya hampir sama dan dia duluan menginjak pelayanan menjadi seorang pendeta dan terakhir pun Bapak bertemu dengan dia memang berkunjung ke Kalimantan itu sekalian pelayanan dan bertemu dengan dia karena Bapak itu bangga karena saudaranya ini menjadi seorang hamba Tuhan nah jadi dia berkata bagaimana jadi itulah Pak jadi saya merasakan benar apa yang dirasakan Yusua saat itu karena umur saya pun masih terbilang mudah waktu itu berarti masih 25 tahun saya mendapat pertanyaan seperti itu bagaimanalah pelayanan Bapak itu siapa yang akan melanjutkan disitu langsung saya terengiang menjadi kecut tawar hati takut ragu semua segala macam sampai pernah saya mungkin berbagi dengan Pak Ferdinand sendiri bahwa saya ragu kenapa ragunya karena mereka semua yang digembalakan Bapak itu adalah orang-orang tua ya dalam arti kata dia tahu kejelekan saya waktu masih kecil kenakalan saya waktu masih muda semuanya mereka tahu jadi sama sepertinya saya bilang bahwa Yesus pun ditolak di Nazaret itu jadi saya terengiang-engiang aduh bagaimana ini saya jalankan itu selalu terengiang di pikiran saya gitu kan apakah saya mampu Tuhan sampai saya pernah berbagi juga sama Bang Maret di Jambi di pedalaman itu itu selalu yang terengiang di pikiran saya bagaimana ini Tuhan saya bilang karena aku ini kan masih muda dan dulu saya ya diberkata anaknya mereka tapi bisakah saya mampukah membimbing mereka begitu dalam arti kata umur pun saya pengalaman belum sebanyak mereka jadi pertanyaan saya selalu begitu selalu hanya di situ-situ saja jadi jadi menurut Bapak saya harus seperti apa karena saya benar-benar dalam arti saya mau sekarang saya sudah bulat tapi dalam arti di belakang saya itu saya harus seperti apa gitu kan itu yang selalu di pikiran saya bahwa saya pun juga berkata sama Ibu apa saya buat buka pelayanan baru sampai saya bilang seperti itu tapi Ibu bilang jangan siapa yang melanjutkan adikmu kan kamu tahu seperti itu ini yang selalu masih ada di pikiran saya sampai terakhir kemarin pas ibadah pemulihan saya juga menangis karena saya dalam arti kata takut ragu bagaimana Tuhan saya bilang saya belum menemukan hal yang pas maunya seperti apa jadi makanya sampai saya pernah mengelah saya bilang sama istri saya kamu lah yang melayani di sini di gereja saya penginjilan aja keluar sampai seperti saya karena hal seperti itu jadi di pikiran saya selalu mereka orang ibadah kata di pikiran saya bahwa Bapak itu luar biasa sekali dipakai Tuhan apakah saya sanggup seperti beliau itu aja Pak jadi saya menceritakan itu sampai merangis biasa sekali karena saya benar-benar merasakan di dalam makanya tadi Bapak berbagi gitu saya hampir pecah Tuhan bagaimana ini saya bilang begitu Pak bagaimana menurut Bapak ini iya baik jadi ya makasih Pak Yosef Reinhard Bonke tapi sebelum saya menyampaikan sesuatu kepada Pak Reinhard saya pikir ada baiknya karena memang yang menyampaikan firman yang memaparkannya adalah Koko Evangelist Irvin yang kita beri kesempatan kepada beliau untuk menanggapi atau menjawab menyampaikan sesuatu kepada Pak Yosef Reinhard ini Pak yang apa kondisi real ini dialami oleh beliau ini silahkan Koko Irvin masih ada Koko Irvin di masih ada sih Pak tapi mati kamera mati kamera mati mic Koko Irvin masih ya masih Pak tapi saya saya lagi bawa mobil ya Pak seolah tadi pas saya disuruh bubar Pak di parkiran kamu tutup soalnya oke oke baik baik ya jadi saya aja yang menanggapi ya atau mau bicara sedikit maaf maaf ya Pak oke ya jadi memang ya Koko Irvin ini memang sudah sampaikan ke saya Pak mungkin saya terburuk ini kondisinya kantor dan seterusnya jadi memang disempatkan sudah sampai seperti ini ya puji Tuhan ya jadi ya ini itu dia Pak Yosef Reinhard Buang K tentu kita kembali tetap kepada apa yang Tuhan menyatakan bahwa seperti apa yang dialami Yosef bahwa Tuhan meminta kepada Yosef itu pertama tadi itu di dalam kehidupan orangnya Pak Yosef ya boleh ingat-ingat ya apakah ada kejadian itu terjadi kepada Pak Yosef saya orangnya ini ya apa adanya terbuka kadang-kadang tidak mengemas secara halus ini ya maaf ya kadang-kadang ada firman yang memang tidak perlu dibuat jadi halus tapi ada yang memang perlu ya gitu ya karena dalam kitab pengkhutbah juga disampaikan dengan lembut dan ya gitu ya yang saya mau sampaikan bahwa saya nggak bisa bilang dengan halus dan memperhalus memperlembut adalah begini Pak bahwa di dalam melanjutkan pelayanan dari senior kita ya tidak ada aturannya bahwa yang melanjutkan harus keturunan tidak di dalam alkitab tidak ada aturannya sendiri ya ya yang menjadi aturannya tetapi pernah nggak kejadian pernah anaknya Harun juga menjadi imam kan iya ya gitu kan nah intinya adalah keturunan bukan ukuran itu pertama ya maka saya kata yang pertama adalah apakah Bapak merasakan bahwa Tuhan meminta Pak Yosef seperti Tuhan meminta Yosua meneruskan Gusa itu pertama kepenting sekali gitu ya jadi paradigma yang selama ini ada di sekitaran karismatik itu adalah ya habis Bapak ya anak gitu ya habis anak ya cucu kan gitu kan itu paradigma ini yang berjalan tetapi kalau kembali kepada kitab ya kita barusan baca bahwa Tuhan meminta kepada Yosua gitu Pak nah itu yang pertama Pak tetapi bagaimana apakah boleh Bapak teruskan ke anak ya kenapa tidak boleh jadi bukanlah menjadi tidak dilarang gitu bukan ini juga saya sudah sampaikan sebenarnya pada saat di rumah Pak Johannes ya kalau memang karunia karunia yang diberi adalah sama misalnya gembala anaknya punya karunia gembala ya mengapa tidak ada karunia dari Tuhan itu juga adalah peran Tuhan begitu kan ya gitu nah jadi saya bisa sampaikan ya kembali lagi saya ulangi yang pertama adalah Tuhan yang mendendaki kita untuk melanjutkan nah yang kedua bahwa ini juga perkataan yang pertama bahwa dalam prosesnya seperti yang kita belajar tadi adalah sampai kepada keputusan yang bulat Pak Yosef harus sampai kepada keputusan yang bulat ketika Bapak sampai kepada keputusan yang bulat itu Bapak tidak akan berpikir banyak mengenai suara-suara kiri-kanan tidak akan terganggu dengan itu Pak ketika ada sebuah keputusan yang bulat ketika katakan keputusan itu adalah Bapak menyatakan Pak Yosef menyatakan saya lanjutkan apa yang setelah dilakukan oleh Bapak saya dalam melayani mengembalakan ketika sudah bulat maka suara-suara kiri-kanan itu akan bisa Bapak kondisikan itu akan bisa Bapak atasi akan bisa Bapak ambil kebijakan akan bisa Bapak sikapi dengan baik ketika ada keputusan bulat akan sangat berbeda ketika Bapak masih bimbang tentu itu akan mengganggu sekali bahkan bukan hanya mengganggu bahkan bisa Bapak memutuskan sesuatu yang tidak seharusnya karena gangguan-gangguan intimidasi dari yang lain katakan faktor-faktor lain diluar daripada itu mungkin ada juga seterusnya seterusnya apalagi tadi katakan apakah saya mampu seterusnya kalau dari segi kemampuan saya melihat Pak Yosef Tuhan sudah mengizin Pak Yosef menjadi manajer itu kan pemimpin Bapak itu manajer di dunia marketing pemimpin memimpin mereka saya amat sangat bisa menyelami itu karena saya juga 11 tahun di manajer dan 11 tahun di dunia sales marketing sales dan sempat juga menjadi kepala cabang sempat jadi manajer menangani salesman di dalam itu ada pengembalaan ada nilai-nilai pengembalaan dalam jelas jelas sekali itu Bapak diizinkan Tuhan untuk mengalami itu sebelum orang tua kita meninggal dunia tentu itu bisa menjadi sebuah pertanyaan kepada Tuhan apa maksud Tuhan untuk menguatkan lagi Bapak sampai kepada satu titik ambil keputusan yang bulat ketika sudah sampai ke situ arti keputusan yang bulat tadi kan bicara keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan sesuai dengan komunikasi dengan Tuhan sesuai dengan wahyuni dapat ada konfirmasi dari seluruhnya sampai kepada final itu singkat yang bisa saya sampaikan ke Pak Yosef cukup Pak atau masih ada lagi begini begini Pak yang menanggapi yang pertama boleh saya tanggapi sedikit ya boleh yang lain kita sama-sama barangkali kejarin kepada anak kita kepada diri kita sendiri karena benar-benar pas pas tadi Bapak berbagi soal yang tadi yang pertama ini saya mau berbagi sedikit mungkin sudah pernah terdengar jadi kalau yang dibilang Tuhan meminta Yosua ya Pak ini saya jadi flashback di waktu saya mau dilahirkan itu si iblis tidak suka mungkin saya sudah pernah berbagi juga ya Pak karena saya itu sudah didiagnosa mati di dalam kandungan karena sudah mau melahirkan dia sudah mati jadi pas dikeluarkan itu keadaan sudah tidak bernyawa Pak karena sebelumnya ibu sebelumnya ibu bermimpi eh bukan ibu ada seorang pelayan pelayan kita bermimpi bahwa ibu itu diserang sama ular waktu sedang mengandung saya nah jadi setelah saya didiagnosa dokter meninggal di dalam kandungan pas dikeluarkan memang kondisinya sudah tidak ada nyawanya ya tidak ada nafas nah disitu Tuhan luar biasa sekali memang saya bisa di pokoknya diapakan dokter itu bisa hidup kembali hidup kembali di dalam mimpi itu pun ular itu sudah di dihantam oleh ibu dengan sebuah batu besar ya kan dan ular itu pun kabur tapi dengan ada perkataan seperti ini lihat saja nanti anakmu pasti mati nah itu pak jadi itu pertama kali ya pak ya kalau dibilang meminta jadi yang kedua kalau saya runtut semua pak makanya kenapa saya langsung tersentak waktu saudara saya bilang seperti itu yang kedua itu waktu saya SMA waktu SMA ya lagi bandel-bandel ya pak ya saya itu saya pernah bilang sama Pak Setinan bahwa saya itu jarang orang yang bermimpi saya mimpi ibu itu siapkan saya jubah warna coklat sama sepatu saya warna coklat sepatu saya itu warna coklat itu kebetulan hari itu kotor sekali tapi di mimpi saya bersinar tapi ibu yang bawakan saya sempat cerita ini sama bapak 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 dan bapak itu berkata anehnya seperti ini bapak itu berkata mungkin mama yang akan mempersiapkan kamu dan saya tersentak saat bapak pergi saya ingat lagi aduh kenapa enggak bapak yang siapkan saya gitu tapi kenapa jadi ibu ini kan jadi jadi sinkron jadi benar-benar apa yang dimimpikan itu saya dipersiapkan oleh ibu itu terjadi ya kan yang terakhir balik lagi pertra yang saya masih kecil ya saya lupa sedikit jadi waktu saya umur 5 tahun itu ada KKR Reinhard Bongke di Indonesia itu ibu bapak saya adik saya ikut jadi ada salah satu pengerjanya Reinhard Bongke yang jadi saya waktu kecil biasa lah kalau di acara apapun kita lari-lari di stadion waktu itu stadion Glorabung Karno saya masih ingat jadi kata ibu saya itu ditangkap diberkata dirangkul lah dirangkul supaya enggak lari-lari sama pengerjanya Reinhard Bongke dan dia berkata sama ibu itu sama mama ibu anak ibu akan dipakai Tuhan luar biasa jadi merinding jadi ceritanya seperti itu yang terakhir itu pengerjanya Pak langsung padahal tidak kenal sama sekali tidak ada berbicara apapun pas saya ditangkap langsung dibilang seperti itu yang terakhir saat saya kuliah saat saya kuliah kan biasanya kalau terlalu pasca dapat ayat dapat ayat ayat seperti itu jadi saya judulnya ngetes 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 sama Tuhan saya berkata sama Tuhan benarkah saya orang yang dipilih Tuhan saya bilang sampai 3-4 kali pasca saya terlalu selalu bilang benarkah saya orang yang dipilih Tuhan ternyata 4 kali berturut-turut ayatnya sama yang di Matius 28 pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus jadi memang kalau makanya saya jawab saya waktu dikasih tahu itu saya shock kok Bapak pergi duluan belum mempersiapkan saya terus saya runtut dengan ibu yang mempersiapkan segala sesuatunya aduh Tuhan makanya saya terganggu dengan yang saya bilang tadi terganggu dengan omongan jemaat-jemaat yang telah digembalai Bapak jadi kalau dibilang itu udah banyak lah buktinya gitu loh jadi kalau jadi yang saya ragu cuma itu yang saya gembalakan nanti seperti apa gitu jadi itu buat saya hati saya selalu Tuhan bisakah aku gitu hanya itu mampukah aku Tuhan itu lah jadi sekarang malah saya selalu berdoa sama Tuhan sampai tadi saya bilang sama ibu pas saya pergi sebentar sama keluarga ada urusan mah aku minta sama Tuhan seperti ini bisa gak sih aku bilang Tuhan aku minta tiga hal aja sih saya bilang saya minta menjadi punya jawatan gembala penginjil dan pengajar terus kata mama tambahin katanya minta karunianya jadi jadi minta karunianya jadi saya diingatkan lagi sama ibu jadi ya itu itu saja pak yang buat saya gak galau itu ya seperti Joshua mungkin tiga kali diperkatakan sampai Tuhan bertanya mungkin itu ya jadi di dalam hati kita Tuhan tahu gitu loh ini ini orang ragu kayaknya itu lah yang saya rasakan saya itu bukan apa saya ragunya ya itu tadi saya bilang makanya kan di Alkitab pun ada Yesus pun ditolak jangan sampai aku ditolak Tuhan saya bilang nah ini itu pak jadinya itulah yang saya ingin sampaikan iya wah puji Tuhan wah itu sudah serentetan pengalaman kehidupan pengalaman rohani yang luar biasa ya dengan pengalaman yang sedemikian ya jelas sudah menunjukkan bahwa Tuhan akan ya menyatakan kehendaknya ya bahkan sudah ya menyatakan lewat hamba-hambanya terhadap kehidupan pak Yusuf nah jadi untuk ke depan dalam beberapa hari ya ke depan tentu saya pikir ini bukan kebetulan bisa momentum seperti ini kita dapat firman kita ada yang berbagi dan sampai kepada kita berbincang sampai kepada konteks yang real gitu tentunya ini lebih lagi ya amat sangat mungkin lebih lagi diizinkan Tuhan untuk agar Pak Yusuf lebih memberi diri untuk sampai kepada keputusan bulan tadi dengan apa waktu ya yang tidak dinantikan Tuhan terlalu lama ya gitu nah jadi tentu ini membutuhkan doa ya nanti yang berdoa sepat ya kalau ditaruhkan nanti pokok doa ini tentang Pak Yusuf ya berdukungan doa kemudian nanti kalau bisa ada sesuatu lagi yang lain dalam kehidupan Pak Yusuf boleh share ke saya atau teman-teman supaya lebih lagi mendapat ini ya ketajaman di dalam mengambil keputusan ya lebih-lebih dapat cermatang ya ya karena ada ayat Tuhan katakan banyak penasehat negara akan maju negara akan baik berjalan jadi kita ada semua saya kira kita semua siap mendengarkan cerita Pak Yusuf Reinhard dan siap berbagi kan mantap itu sudah siap mantap iya jadi itu langkah berikutnya saya rasa itu momentum paling bisa diizinkan Tuhan kita doa Bang Yusuf lebih lagi beri diri untuk mengambil keputusan itu dengan bulan secara manusia dengan tuntunan Tuhan begitu ya ya baik saya rasa itu ya sementara ini ya Pak Yusuf terima kasih banyak dan berkati ya majid Tuhan Yesus Yesus Terima kasih